Tetapi kami yang tercatat sampai hari kemarin, tanggal 15 Desember, itu sudah mencapai 250 yang baru dimualafkan dua tahun belakangan. Tapi secara keseluruhan, dengan tahun-tahun sebelumnya, kami sudah mencapai sekitar 600 mu'alaf. Desember kemarin itu, kisah dari seorang perempuan yang masuk Islam, itu setelah pulang dari Yerusalem. Jadi dia baru pulang dari beberapa bulan lalu sebelum terjadi konflik antara Israel-Palestina, dia sempat ke Yerusalem. Dan ketika dia pulang dari Yerusalem, justru dia mendapat hidayah. Selalu kami pesankan kepada mereka, apalagi terutama yang beragama Kristen, ketika kalian masuk Islam, jangan pernah kalian berpikir sama sekali bahwa kalian telah meninggalkan Yesus. Itu salah besar. Justru di dalam Islam, kalian sangat memuliakan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Riu, Ketua Perwakilan Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid, Manado. Iya. Gimana Mas? Manado sebagai kota yang diberkati. Gambarannya gimana Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Manado, Bitung, Minahasa, ya salah berbagai macam kota yang ada di Sulawesi Utara, yang orang semua kenal sebagai kota yang berpenduduk mayoritas Kristen, saat ini memang menjadi cukup viral, karena beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan mu'alaf di kota-kota tersebut cukup pesat. Manado yang mungkin selama ini disampaikan sebagai kota Injil, kota yang diberkati, bahkan tidak berlebihan jika disebutkan sebagai kota seribu satu gereja, karena memang di hampir setiap di sudut-sudut kota atau bahkan dengan jarak 100 meter, itu pasti ada bangunan gereja yang megah berdiri di sana. Di sana itu menjadi sebuah kota yang potensi pertumbuhan mu'alafnya sangat begitu besar. Di dua tahun belakangan ini, kami para asatis itu panen mu'alaf di hampir setiap hari, kami harus mensyahadatkan orang-orang yang betul-betul ingin atau tertarik dengan ajaran Islam dan akhirnya ingin memeluk agama Islam. Dan yang lebih menarik lagi, justru orang-orang yang datang bersyahadat di rumah, baik itu yang usia remaja maupun orang tua, bahkan ada anak-anak pun itu didampingi oleh orang tua mereka masing-masing yang masih beragama non-muslim. Artinya, Manado itu sangat terbuka dengan umat Islam, sangat terbuka dengan ajaran Islam. Sehingga, bagi mereka, tidak ada sedikitpun pelarangan untuk anak-anak mereka untuk memeluk agama Islam. Walaupun mungkin ada beberapa yang kasus, tapi itu kami anggap tidak semua. Yang justru kami temukan, seperti yang terjadi kepada adik Noah, yang usia 8 tahun, yang meminta ke bapaknya untuk disyahadatkan, akhirnya mengantar langsung ke Masjid Agung Nurul Huda, untuk kami syahadatkan, itu sebagai bukti bahwa masyarakat Kristen atau masyarakat Manado itu sangat terbuka dengan Islam yang ada di kota tersebut. Maka, pertumbuhan jumlah umat Islam di kota ini, baik Manado, Bitung, itu sudah hampir mencapai 50-50. Itu artinya apa? Bahwa umat Islam pertumbuhannya semakin bertambah dan ini pun dibuktikan dengan kita bisa datangi kota Manado, kita bisa lihat di jalan-jalan, di mal-mal, itu pemandangan yang begitu sejuk. Masyarakat di sana hampir sebagian. Kita lihat di tempat-tempat umum perempuan-perempuannya menutup aurat berhijab. Baik. Mas, tadi kisah Noah tadi, tolong didetailkan seperti tadi malam diceritakan tadi. Itu menarik gitu. Noah ini, dia seorang anak usia 8 tahun. Memang dia tinggal dengan bapaknya semasa kecilnya. Di usia itu, dia masih terbilang masih di usia sekolah ya. Jadi, bapaknya seorang buruh bangunan yang seringkali dalam pekerjaannya meninggalkan dia di rumah dan dia di hampir setiap hari itu berkawan dengan teman-teman yang muslim. Yang kebetulan, secara tidak langsung, rumah tempat tinggalnya tersebut itu tempat kontrakannya ya. Kontrakannya itu dekat dengan masjid. dan membuat dia sering bermain di halaman perkarangan masjid. Nah, informasi tentang anak ini sering bermain di masjid, itu akhirnya sampai ke telinga bapaknya. Nah, khawatir jangan sampai anak ini mungkin akan lebih jauh lagi sampai ataupun mungkin akan apa namanya masuk Islam atau gimana terpengaruh. Akhirnya bapaknya pindah mencari tempat rumah yang agak berjauhan dari masjid. Tujuannya agar supaya anak ini tidak lagi bermain di masjid. Tapi karena memang naluri keinginannya untuk ke masjid itu besar, tidak menyurutkan langkahnya untuk mencari masjid yang ada di sekitar tempat tinggalnya yang baru itu. Walaupun cukup jauh, terbilang jauh dan naik atas gunung, itu tetap didatengin. Sampai pada tahun 2022 kemarin, itu pas di bulan Suci Ramadan, hari pertama kita sholat tarawih, saya dikagetkan dengan informasi dari salah satu jamaah menyebutkan bahwa di dalam masjid itu ada seorang anak yang non-muslim ikut sholat tarawih. Akhirnya saya panggil, saya tanya, ternyata dia ingin bersama-sama dengan kita umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih, perintah Allah tersebut. Nah, ketika didiskusikan, ditanyakan secara detail, ternyata Noah ini masih memiliki orang tua. Saya bilang ke jamaah, panggil orang tuanya, kita duduk sama-sama diskusikan dengan orang tuanya. Begitu datang orang tuanya, akhirnya orang tuanya mengungkapkan bahwa anak ini memang sudah dari beberapa bulan sebelumnya sudah merengik-renik ingin masuk Islam. Gitu. Dan akhirnya ketika ditanya bagaimana bapaknya, ya bapaknya akhirnya menjawab, kalau begitu saya serahkan kepada Pak Ustadz, kalau Allah memang ini jalan yang terbaik bagi Noah, mudah-mudahan dengan dia masuk Islam, dia menjadi aneh yang lebih baik. Dan akhirnya pada saat itu juga di Ramadan hari pertama, itu kita mensyahadatkan dia. Dan dia sendiri memilih namanya, menjadi Noah Muhammad Zakir. Jadi dia sendiri yang memilih namanya tersebut, dan Alhamdulillah sepanjang Ramadan justru dia tidak pernah putus untuk melaksanakan sholat tarawih dan keliling masjid di kota Bitung untuk berpindah-pindah melaksanakan sholat tarawih di muslim-muslim yang lain. Padahal dibilang usianya masih terlalu muda, ya tapi semangatnya itu membuat kami yang muslim dari sejak lahir, yang juga mungkin yang sudah dewasa, itu seperti mendapatkan sebuah pelajaran terbesar daripada Noah, yang dimana memiliki semangat yang luar biasa untuk menjalankan perintah Allah SWT. Apakah itu semacam titik awal dari perkembangan mu'alab di Malaysia? Ya, sejak peristiwa Noah, kemudian mulai banjir, ya saya mengatakan banjir, karena mulai berdatangan satu persatu, bahkan dalam satu hari kami harus mensahadat tiga sampai empat orang, gitu, dan pernah sekali waktu itu kami mensahadat kurang lebih delapan orang dalam satu hari itu terdiri dari dua keluarga, gitu, untuk memeluk agama Islam. Di masjid mana itu? Itu berganti-ganti masjid, ada di masjid agung Nurul Huda, ada juga di masjid Al-Fatah, ada juga di masjid, pokoknya kami memualafkan mereka itu berlokasi di masjid yang terdekat dengan tempat tinggal mereka agar memudahkan untuk pembinaan. Jadi, setiap ada yang masuk Islam itu, kami selalu bertanya masjid apa yang paling terdekat dengan rumah mereka, karena tujuan kami adalah ketika mereka setelah disahadatkan, mereka akan melanjutkan pembinaan dengan masjid tersebut. Dan sampai sekarang, bahkan Desember tahun ini, saya sendiri sudah mensahadatkan enam orang Desember tahun ini. Sementara teman-teman lain, saya dapat info kemarin, ada juga yang menginformasikan ke saya, dia mensahadatkan dua orang. Pokoknya, kalau mau ditotalkan untuk bulan Desember ini, sekitar hampir 20 orang itu sudah ada yang bersahadat, tidak dengan saya sendiri semata-mata. Ada database keseluruhannya berapa? Database kami yang tercatat sampai hari kemarin, tanggal 15 Desember, itu sudah mencapai 250 yang baru dimualafkan dua tahun belakangan. Tapi secara keseluruhan, dengan tahun-tahun sebelumnya, kami sudah mencapai sekitar 600 mu'alaf yang sudah terdata. Ya. Apa penjelasannya, Mas Rio, dari fenomena banjir mu'alaf ini? Nah, jadi dari fenomena banjir mu'alaf ini, sesuai dengan apa yang saya dapati di lapangan, ya, memang Islam ini menjadi sebuah, memiliki daya talik tersendiri bagi orang-orang di luar Islam. Baik dari sisi ajarannya, ya, dari sisi, apa namanya, kesehari-harian umat Islam dalam menjalankan ibadah, gitu, dan juga dari hal-hal yang lain. itu memang cukup menarik perhatian. Salah satu contohnya, ada seorang drive ojol, ya, ojek online. Nah, waktu itu saya pulang dari satu masjid, saya pesan in drive, tiba-tiba dia keluar dari arah masjid, ternyata dia sudah ada di masjid tersebut. Nah, sepintas saya berpikir dia itu seorang Muslim, karena keluar dari masjid, gitu. Tapi ketika di dalam perjalanan, saya bertanya, habis sholat, ya, mas? Ternyata dia menjawab, oh, saya bukan Muslim. Oh, bukan Muslim. Tadi di masjid, ngapain, saya tanya, gitu. Oh, saya biasa mangkal di masjid, kalau lagi, apa namanya, menunggu orderan, saya biasa di masjid, atau enggak, kalau lagi pengen bersih-bersih, atau apa, saya ke masjid, gitu. Lebih enak di masjid, katanya. Kenapa saya bilang lebih enak di masjid? karena masjid terbuka untuk siapa saja, bahkan, kita, kadang-kadang, saya duduk di masjid, terus tiba-tiba ada kegiatan di masjid, saya itu sering diberikan juga, apa namanya, apa yang dikonsumsi, mungkin, atau apa, saya juga dapat, gitu, bagian. Oh, iya. Akhirnya, terjadi diskusi singkat. Saya, selama perjalanan, menuju dari masjid ke rumah, yang kurang lebih menempuh, jarak, perjalanan kurang lebih 15 menit. Dalam diskusi itu, akhirnya sampai kita membahas tentang ajaran Islam. Dan ternyata, beliau sangat terkagum-kagum ketika mendengar, mengetahui, bahwa Islam sangat memuliakan Nabi Isa. Islam sangat memuliakan Yesus. Kenapa? Karena selama ini, mungkin yang dia dapati, yang dia ketahui, Islam itu, sering digambarkan, apa, sering digambarkan, atau disampaikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung, dia bahwa Islam itu adalah ajaran anti-Kris. Tapi, ternyata hari itu, melalui percakapan di atas motor, dia mengetahui bahwa, Islam sangat memuliakan Nabi Isa AS. Bahkan, ajaran Nabi Isa AS, atau ajaran Yesus Kristus, itu tidak bertentangan sedikitpun dengan ajaran Islam. Ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, Shema'o Yisrael, Adonai Elohi, Adonai Echad. Dengar lahai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Yang Esa. Ternyata itu sesuai dengan ajaran Islam. Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah bahwa, dia Allah Tuhan Yang Esa. Ketika Nabi Isa, di usia delapan hari, dia di sunat. Islam pun juga, menjalankan perintah sunat. Dan seterusnya, seterusnya. Sampai ini, ketika tiba di rumah, saya sudah mengeluarkan uang untuk membayar talif ojek ya. Dia masih belum pergi. Terus tiba-tiba dia bertanya, Ustadz, sekiranya apa persyaratan untuk masuk Islam? Saya bilang sederhana. Yaitu, mengucapkan dua kalimat sahadat, dan kemudian, kita melakukan tokhara. tokhara yang pertama, yaitu mandi wajib. Baru kemudian, kita berwudu. Akhirnya dia menyampaikan, Ustadz, jika saya masuk Islam, apakah boleh? Saya bilang, boleh. Yang penting, pikirkan dulu. Secara matang-matang, ini keputusan yang, betul-betul keputusan final, bukan hanya keputusan tergesa-gesa. Akhirnya dia bilang, saya sudah mantap. Dari penjelasan, Ustadz, selama di motor, saya sudah mantap, saya ingin masuk Islam. Saya bilang, kalau begitu, ketemu dengan saya sebentar, habis asar, ganti baju, kita syahadat. Dan syahadat. Jadi hanya membutuhkan waktu 15 menit dari perjalanan itu, dialog yang sangat berharga, dan menyentuh hatinya. Dan rata-rata, orang-orang yang masuk Islam di tempat kami, itu sangat terkagum-kagum dengan ajaran Islam, dengan akhlak Islam. Bahkan ada salah satu yang pernah kami mu'alafkan, itu sangat terkagum dengan ucapan salam. Yang dimana ketika, saya berada di angkot waktu itu, terus teman saya datang, dia mengucapkan salam di dalam angkot, salamualaikum, karena melihat ada saya, jadi saya menjawab, walaikum, salam. Akhirnya dia bertanya, apa sih makna daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kami menjelaskan bahwa assalamualaikum itu adalah doa. Artinya kami setiap muslim diajarkan dalam agama kami untuk saling mendoakan setiap bertemu. Dan bagi orang yang mendengarkan doa tersebut, dia wajib menjawab doa tersebut. Jadi kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dia bilang, luar biasa, ini yang tidak pernah kami dapatkan. Akhirnya seminggu kemudian dia hubungi kami dan siap menyatakan untuk masuk Islam. Al-Sya Allah. Jadi banyak kisah-kisah. Bahkan yang Desember kemarin itu, kisah dari seorang perempuan yang masuk Islam, itu setelah pulang dari Yerusalem. Jadi dia baru pulang dari beberapa bulan lalu, sebelum terjadi konflik antara Israel-Palestina, dia sempat ke Yerusalem. Dan ketika dia pulang dari Yerusalem, justru dia mendapat hidayah dan dia menghubungi kami untuk berdiskusi, untuk memantapkan apakah betul keinginan masuk Islamnya ini betul-betul pilihan yang tepat. Dia berdiskusi dengan kami kurang lebih ada dua jam. Akhirnya dia menyatakan, Ustadz, kalau begitu saya sudah mantap malam ini juga, saya ingin masuk Islam. Seorang perempuan. itu luar biasa. Artinya, Islam itu adalah agama rahmatan di alamin. Islam itu adalah fitrah. Siapapun dia yang mau betul-betul membuka dirinya hatinya, pasti akan bisa menerima Islam sebagai agama yang rahmat bagi semesta alam. Baik. Gitu. Biasanya, atau seringkali setelah ikrar itu, atau gini. Setelah syahadat ya? Ya. Kelanjutannya gimana? Ya. Ini memang menjadi PR besar bagi kita. Karena yang pertama, kita harus betul-betul mampu untuk membimbing mereka secara kontinu dan juga bisa mampu mendampingi. Jadi bukan hanya sekedar membimbing, tapi juga mendampingi. Karena memang tidak sedikit juga para mu'alaf-mu'alaf ini mereka juga menghadapi persoalan-persoalan yang di dalam kehidupan mereka yang butuh pendampingan dari kami umat islam. Kami pernah kemarin menyelamatkan seorang mu'alaf yang dalam keadaan kandungannya apa ya, lagi hamil besar. Sementara dia sudah pisah dengan suaminya. Akhirnya begitu ketemu dengan kami, kami membantunya, mendampingnya sampai proses melahirkan. Dan sementara dia tidak memegang sepeser uang pun. Kita bantu proses melahirkan. Baru kemudian para mu'alaf-mu'alaf juga ini ketika mereka syahadat ada yang sebagian juga yang harus maaf keluar dari rumah hanya pakaian di badan ataupun mungkin sempat ada bentrok dengan keluarganya. Itu walaupun tidak banyak tapi setidaknya ketika seperti itu kita harus menampung mereka untuk membina mereka. Baru kemudian juga yang perempuan-perempuan yang bersyahadat. Ini kebanyakan diantara mereka ketika bersyahadat pakaian itu harus kita perubah total. Yang dulunya maaf mungkin pakaiannya sangat memperlihatkan aurat ketika dia menjadi seorang mu'alaf dia harus berhijab makanya kami open donasi waktu itu bahkan sampai sekarang ini untuk menjelang Ramadan tahun 2024 ini kami sedang berupaya keras untuk mencari para donatur yang ingin menyumbangkan perlengkapan sholat agar supaya ketika mereka yang 600 orang ini ketika menyambut bulan suci Ramadan mereka bisa beribadah dengan pakaian yang layak. Memang selama ini kami masih dalam bentuk ya sumbangan apa ya dalam bentuk barang yang mungkin mukena-mukena yang bekas tapi masih layak pakai gitu. Tapi kali ini kami ingin memberikan kepada mereka mukena baru yang terbaik yang terbaik sehingga mereka betul-betul merasakan bahwa ketika mereka masuk Islam mereka tidak sendirian mereka bersama-sama kami mereka bersama-sama umat Islam jadi umat Islam betul-betul sangat memperhatikan apa namanya kebutuhan mereka kemudian Ramadan kemarin juga Alhamdulillah walaupun sedikit kami sudah bisa karena ada beberapa di antara mereka yang Ramadan kemarin yang 2023 itu itu ketika mereka syahadat mereka masih kebingungan untuk mempersiapkan diri sahur pertama makanya kita ada program namanya program munggahan itu untuk mempersiapkan makanan untuk mempersiapkan sembako untuk persiapan mereka sahur pertama mereka sahur perdana mereka dan Alhamdulillah ini berjalan sudah tahun ketiga ya sejak banjir mu'alaf dua tahun yang lalu di tahun 2022 sampai sekarang ini sudah tahun ketiga masuk tahun ketiga Insya Allah Ramadan ini masuk Ramadan yang ketiga dan kami sudah memberikan berupaya seterusnya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka membimbing mereka ya kami selalu ada pertemuan pertemuan dengan mereka sekalipun mungkin kadang-kadang kewalahan juga ya makanya meminta bantuan teman-teman dari pengurus masjid untuk kita titipkan dalam hal pembinaan jadi ada beberapa mu'alaf yang kami titip pembinaannya ke masjid-masjid terdekat mereka agar supaya mereka mendapat pembimbingan Islam secara kontinuitas gitu dan ini memang sekalipun kualahan ya dalam arti kata kami harus betul-betul bisa membimbing mereka dan mendampingi mereka dengan baik tapi Alhamdulillah ada sebuah kebanggaan yang datang dari hati kami dimana ternyata kami betul-betul bisa menerapkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w khairun nas anfahun minnas sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain mudah-mudahan pemirsa juga bisa ikut bersama-sama dengan kami untuk dalam rangka pembinaan mu'alaf terutama di kota Injil di kota yang diberkati dan di kota yang disebut dengan kota seribu satu gereja yaitu di Manado dan sekitarnya jadi tidak salah saya mengiakan Manado dan sekitarnya itu merupakan kota yang diberkati artinya diberkati oleh Allah s.w.t dengan pertumbuhan mu'alaf yang begitu banyak dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran apabila kamu jadi apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kamu akan melihat orang akan berbondong-bondong memeluk agama Islam dan hari ini terjadi sampai hari ini kami malahan justru saya mencetak sertifikat mu'alaf itu sudah yang ketiga ketiga kali sertifikat mu'alaf itu kami cetak setiap setiap cetak itu seratus seratus lembar ini sudah yang ketiga yang ketiga kali kami cetak bulan ini untuk apa namanya dua tahun belakangan ini sudah yang ketiga jadi sudah kalau yang untuk mu'alaf-mu'alaf baru ini memang sudah hampir mencapai 250 orang kendala utama kalau kendala utama sampai hari ini memang kita dalam proses pembinaan memang mu'alaf ini semakin banyak jadi kadang-kadang kita membagi waktu untuk pembinaan itu masih kewalahan sehingga kami banyak mu'alaf yang kami titip di masjid-masjid untuk diajari ikra baca Quran namun kami keliling karena paling utama dalam pembinaan mu'alaf itu yaitu pembinaan akidahnya artinya dimana kita harus betul-betul memberikan pemahaman kepada mereka tentang ajaran Islam itu seperti apa dan posisi ketika dia memeluk agama Islam itu dia sudah berbeda dengan keyakinan yang sebelumnya tapi selalu kami pesankan kepada mereka apalagi terutama yang beragama Kristen ketika kalian masuk Islam jangan pernah kalian berpikir sama sekali bahwa kalian telah meninggalkan Yesus itu salah besar justru di dalam Islam kalian sangat memuliakan Yesus Yesus di dalam Islam disebut dengan Isa ala Islam bahkan kita umat Islam diwajibkan setiap mengucapkan nama Isa harus kita ikuti dengan doa alaihissalam semoga keselamatan baginya bahkan semua ajarannya baik dari mulai tentang ketahidan tentang hitan tentang makanan dan minuman itu semua kita ikuti dan umat Islam yang meneruskan risalah daripada Nabi-Nabi terdahulu termasuk Nabi Isa alaihissalam jadi kendala utama memang dalam perkara pembinaan yang kemudian keduanya itu kami masih membutuhkan bantuan daripada saudara-saudara sekalian yang imat Islam dalam rangka untuk pengadaan buku tuntunan ibadah karena kami menyusun sendiri tuntunan ibadah yang kami susun itu yang simple ringkas tidak tebal-tebal tapi kita bagi doa toharo dengan sholat yang dimana setiap doa dalam tulisan Arabnya itu ada latinnya sehingga memudahkan bagi mu'alaf mungkin yang belum bisa baca Quran mereka bisa membaca latinnya baru kemudian buku-buku simple seperti belajar Islam yang paling dasar itu itu pun juga kami adakan untuk sebagai pegangan ketika di rumah mereka bisa membaca-membacanya walaupun mungkin ketemu dengan kami tidak di setiap hari tapi setidaknya mengisi sela-sela di antara pertemuan satu dengan pertemuan yang kedua mereka bisa mempelajari dari situ itu yang perlu memang sentuhan dari teman-teman semua dalam rangka pembinaan tersebut baik baik kalau hubungan dengan non muslim dan dengan pemerintah gimana? Alhamdulillah setiap kegiatan kami pembinaan mu'alaf itu pasti kami menyurat kepada pemerintah setempat dalam hal seperti ketika kita ingin bikin kegiatan pasti kita menyurat minimal kekelurahan pemerintah kelurahan baru kemudian kementerian agama gitu itu selalu kami laporkan dan Alhamdulillah tidak ada apa namanya kendala hubungan dengan pemerintah sampai saat ini cukup baik gitu bahkan kami juga dari beberapa lurah yang support dengan kegiatan kami itu cukup juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal-hal seperti contoh kemarin kami membagi bingkisan membagi bingkisan kami juga melibatkan pemerintah dalam hal ini untuk ikut berbagi sama-sama COVID kemarin 2019 sebelum ramai-ramainya orang-orang berbondam-bondam masuk Islam itu kami juga berbagi apa namanya sembako untuk wilayah pandemik di wilayah yang memang paling berdampak pandemik itu itu Alhamdulillah luar biasa juga banyak apa namanya respon yang baik daripada warga maupun support daripada pemerintah kota jadi kami tidak ada masalah dengan pihak kepemerintahan dan pergerakan da'wah mu'alaf di Manado Sulawesi Utara ini diketahui oleh pemerintah setempat baik baik Mas Riu semoga Mas Riu tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk berda'wah dan mendampingi para mu'alaf mungkin untuk para pemirsa yang ingin bertanya lebih langsung terkait tentang perkembangan mu'alaf di kota Manado bisa mungkin melalui nomor kontak handphone saya nomor kontak saya itu di 089 9 triple 6 triple 7 233 jadi di 089 triple 6 triple 7 233 bisa juga nanti nomornya bisa dibaca di running tag di video ini ya ya oke baik dan istiqomah Mas Riu insyaallah para mu'alaf dan pembinaan yang sedang diiktiarkan oleh Mas Riu dan kawan-kawan ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima kasih.